Intro Halo teman-teman, ketemu lagi di channel youtube kelas bimbal Kali ini kita akan membahas beberapa soal untuk tes psikologi polri Oke, kita langsung ke nomor pertama Pasanto memiliki 67 pohon rambutan Setiap pohon berbuah 248 buah Buah-buahan tersebut dibagikan kepada 31 tetangganya Setiap tetangga mendapatkan titik-titik buah rambutan Oke, di sini Pasanto memiliki 67 pohon rambutan 67 Di mana setiap pohonnya itu berbuah 248 buah Jadi bisa kita kalikan 248 Hasilnya adalah 16.616 Selanjutnya, buah-buahan ini akan dibagikan kepada 31 tetangganya Jadi, total buah keseluruhan 16.616 dibagi 31 adalah 536 buah Buah Jadi, setiap tetangga akan mendapatkan 536 buah rambutan Jawabannya yang B Next, nomor dua Jarak antara kota A dan Z adalah 480 km Jika ditempuh dengan sepeda motor berkecepatan 80 km per jam Maka lama perjalanan Di sini kita bisa menggunakan rumus V sama dengan S per T Di mana V itu adalah kecepatan S itu adalah jarak Dan T adalah waktu Nah, di sini sudah diketahui nih jaraknya adalah 480 km Jadi, bisa kita tulis di sini S-nya adalah 480 km Kecepatannya juga sudah diketahui yaitu 80 km per jam Yang ditanyakan di soal ini adalah lama perjalanan Lama perjalanan ini disimbolkan dengan T Bagaimana cara mencari T ini dari rumus V sama dengan S per T? Jadi, dari rumus ini bisa kita gunakan persamaan T sama dengan S dibagi V Kita masukkan angka-angkanya S-nya 480 km Dibagi V-nya 80 km per jam Hasil akhirnya adalah 6 jam Nah, kita lihat di sini Jawabannya tidak ada yang 6 jam Nah, di sini dimintanya dalam satuan menit Jadi, 6 jam ini kita ubah menjadi satuan menit Dengan cara dikali dengan 60 menit Hasilnya adalah 360 menit Jadi, jawabannya yang E Next Rara membeli sebuah mainan seharga Rp50.000 Kemudian, mainan tersebut dijual lagi dengan harga Rp80.000 Berapa persen keuntungan yang diperoleh Rara? Untuk soal seperti ini, teman-teman bisa menggunakan rumus untung Yaitu, untung sama dengan Harga jual Dikurangi dengan harga beli Dibagi dengan harga beli Dikali 100% Nah, ini bisa kita masukkan Angka-angkanya Harga jualnya Rp80.000 Dikurangi harga belinya Rp50.000 Dibagi dengan harga belinya Rp50.000 Dikali 100% Rp80.000 Dikurangi Rp50.000 Rp30.000 Dibagi Rp50.000 Dikali 100% Dari hasil ini, kita akan mendapatkan hasil akhir 60% Jadi, jawabannya yang C Next, Rinto menabung di bank sebesar Rp150.000 Bunga satu tahunnya adalah 12,5% Maka, jumlah tabungan Rinto setelah dua tahun adalah Uang Rinto di awal sebesar Rp150.000 Uang ini akan berbunga setiap tahunnya sebesar 12,5% Nah, di sini terlebih dahulu teman-teman harus mengetahui 12,5% dari total Rp150.000 ini berapa Jadi, teman-teman bisa kalikan dulu Rp150.000 Dikali dengan 12,5% Rp150.000 12,5% dari Rp150.000 itu adalah Rp18.750 Nah, Rp18.750.000 ini besar bunga yang akan didapatkan oleh Rinto per tahunnya Sedangkan untuk yang ditanyakan di soal Bunga setelah dua tahun Jadi, Rp18.750.000 ini kita kalikan dua Kali dua Hasil akhirnya adalah Rp37.500 Maka, jumlah tabungan Rinto setelah dua tahun adalah Uang awal Rinto Rp150.000 Ditambah dengan Bunga yang akan didapatkan oleh Rinto setelah dua tahun Rp37.500 Sama dengan Rp187.500 Ini adalah besar Uang yang akan didapatkan oleh Rinto setelah menabung dua tahun di bank Jawabannya yang C Soal selanjutnya Sebuah truk yang mengangkut pasir dan empat orang penumpang mempunyai berat total sebesar 3,5 ton Berapa kilogram beban pasir yang diangkut oleh truk tersebut apabila berat rata-rata penumpang adalah 53 kilogram? Oke, disini diketahui berat total truk itu adalah 3,5 ton Nah, teman-teman harus ubah dulu dari ton ini ke kilogram Jadi dengan cara dikali dengan seribu 3.500 kilogram Dalam soal ini yang ditanyakan adalah beban pasir yang diangkut oleh truk Dengan apabila berat rata-rata penumpangnya 53 kilogram Karena disini Karena di dalam truk ini mengangkut 4 orang penumpang dengan rata-rata beratnya itu sekitar 53 kilogram Kita kalikan terlebih dahulu 4 dikali dengan 53 kilogram Yaitu 212 kilogram Untuk menentukan beban pasir yang diangkut oleh truk ini Kita bisa kurangkan total berat keseluruhan truk 3.500 Dikurang dengan berat total penumpang 212 Hasil akhirnya adalah 3.288 kilogram Jawabannya yang B Nah, itu tadi beberapa pembahasan untuk tes psikologi Polri Semoga bermanfaat untuk teman-teman semuanya Jangan lupa like, subscribe, dan share channel Kelas Bimbal Sampai jumpa di video selanjutnya